Baik, ada adik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke video kedua. Di video kedua ini saya akan menunjukkan implementasi dari konsep kelas dan objek itu ke dalam game. Cuma sebelum itu kita bisa melihat dulu tentang API dari Green Food. Ini bisa kalian munculkan jika kalian ketik help, lalu ketik Green Food Java Documentation. Itu kalian klik saja, nanti akan keluar ini di web browser kalian. Di sini sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu tentang API atau metode-metode yang akan kita gunakan dalam pembuatan game. Misalnya saya melakukan contoh saja, API itu pasti kita munculkan dulu kelasnya, nama kelasnya, lalu setelah itu nama metode-nya. Misalnya kita ambil contoh yang akan kita pakai, contohnya adalah tentang kelas Green Food. Di kelas Green Food ini ada, adik. Itu ada beberapa metode yang akan kita gunakan. Saya ambil contoh adalah iskedon. Iskedon itu fungsinya adalah untuk membuat nilai berdasarkan pada nilai keyboard yang kita tekan. Misalnya kita tekan angka A, tekan angka spasi, atau tekan tombol panah, panah atas, panah bawah, panah kanan, atau panah kiri. Nah, itu ya. Ada berbagai macam di sini. Bahkan ada di sini untuk mouse, dan lain-lain. Kita ambil contoh lain, misalnya kelas yang lain. Ada kelas, misalnya di sini ada kelas aktor. Nah, ini jadi kita panggil nama kelas aktornya. Setelah itu kita panggil nama metode-nya. Nah, di sini misalnya saya akan gunakan metode gate X sama gate Y. Itu untuk mengetahui di posisi mana sebuah aktor itu berada. Itu kita bisa gunakan metode gate X sama gate Y. Misalnya ada lagi di sini, saya ingin tunjukkan lagi, misalnya adalah world. Nah, ini ada kelas world. Jadi kita pakai nama kelas world-nya, lalu nama metode-nya. Nah, di sini nama metode yang akan saya gunakan, saya ambil contoh adalah add object, untuk menambahkan object, sama untuk menghapus object, remove object. Nah, ini pasal jatuh-jatuhnya. Oke, itu adalah IPA-IPA yang nanti akan kita gunakan di dalam game kita. Nah, add object ini untuk menambahkan suatu object, lalu remove object ini untuk menghapus object yang kita tunjuk. Oke, kita langsung ke green food-nya lagi. Oke, kita ke green food-nya. Nah, kalau kemarin kita sudah bikin suatu game, yaitu si alien tadi bisa turun ke bawah. Misalnya seperti ini. Dia akan langsung turun ke bawah, secara pelan-pelan. Nah, sekarang kita akan coba bikin suatu object baru. Misalnya, saya reset dulu. Oke, misalnya kita mau bikin suatu object baru di sini, yaitu namanya adalah roket pahlawan. Oke, misalnya saya bikin nusup kelas ya. Saya bikin dulu sebuah nusup kelas. Nah, misalnya di sini saya ambil nama, nama class name-nya itu adalah hero. Misalnya, lalu saya tekan OK. Kita tunggu dulu, dia lagi membentuk ya nama hero-nya. Oke. Oke. Tunggu sebentar ya, ada Dik. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang di sini ada muncul kelas hero. Cuma kan di sini belum ada gambarnya. Nah, kita bisa tambahkan kelas gambar di sini. Kita tekan dulu ya. Kita buka open editor-nya ya. Nah, di sini ada kelas hero-nya. Nah, misalnya di sini saya tambahkan, kalau yang di teori kita yang pertama kan suatu kelas ya. Kita akan bikin ceritakan dari hero-nya dulu ya. Nah, kalau kemarin kita buat bahwa dalam satu kelas itu, terdapat yang namanya attribute ya. Attribute sama method. Nah, kita buat dulu method-nya ada deh ya. Oke, kita buat dulu tentang attribute project-nya di sini. Nah, ini artinya ada hero di sini ya. Set image, rocket.png. Nah, ini artinya kita bikin konstruktor attribute-nya, di mana attribute-nya itu adalah bahwa si hero tadi itu akan memiliki gambar sebuah rocket.png ya. Oke, misalnya seperti itu. Nah, misalnya setelah kita bikin atributnya, sekarang kita coba ya bikin perilaku atau method dari si hero tadi. Misalnya kita ingin si hero tadi bergerak sesuai dengan arah keyboard ya, keyboard tanda panah apa yang kita pilih. Misalnya kita tekan kanan, dia ke kanan, dia ke kiri, kita tekan tombol kiri, dia ke kiri ya, kita tekan dia ke atas, dia ke atas, ke bawah, dia muntur misalnya ya. Oke, kita bisa pakai ini, ada deh. Kita masukkan ke dalam public feed ad ini, misalnya ya. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Misalnya kita ketikkan di sini. Bentar ya. Oke, nah misalnya kita ketikkan di sini lagi. Nah ya, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang kita coba compile. Kita coba compile ya. Kita compile. Nah, sekarang kita lihat di green food kita ada deh. Oke, misalnya di sini sudah terbentuk hero ya. Nah, ini misalnya saya bikin baru lagi, new hero ya. Kita cetak hero-nya. Nah, dia masih berbentuk kaki hijau seperti ini, tapi begitu kita letakkan ke dalam sini ya. Kita letakkan ke dalam new world. Nah, dia sudah terbentuk seperti ini ya. Nah, kita coba lihat ya. Kita save world dulu ada deh. Save the world ya. Nah, otomatis nanti di bagian my world di sini, si hero ini sudah muncul ada deh. Sudah muncul. Nah, jadi kita sudah membuat citakan dari si hero tadi, baik atribut sama perilakunya. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua dari si hero, yaitu si hero tadi dicetak. Hero, new hero seperti ini ya. Lalu si hero tadi, ini kan fase keduanya untuk membentuk hero. Nah, si hero tadi nanti akan diletakkan di koordinat 139,435 sesuai dengan arahan dari si usernya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, dadi. Ya, misalnya kita run ya, dadi. Nah, kita run. Nah, si hero-nya ini akan bergerak. Cuman di sini dia belum ada, kalau kesentuh sama alien, dia belum apa-apa ya. Dia masih nggak ada apa-apa, cuman tembus saja ya. Nah, sekarang coba kita buat, supaya kalau misalnya si alien tadi itu kena si hero kita, maka si alien tadi akan meletak. Itu bagaimana caranya ya? Nah, akan saya tunjukkan setelah ini ya. Oke, ini kita baru geraknya si hero ini sesuai dengan arah tanda panah yang kita tekan ya. Karena di sini, di hero tadi ya, di perilakunya sudah saya tambahkan. Kalau dia itu tekan angka bawah, maka dia git X-nya akan tambah satu, atau dia akan ke bawah ya. Tapi kalau saya tekan left, maaf, kalau saya tekan angka kanan, dia ke arah kanan, tapi kalau kita ke kiri, dia ke arah kiri ya. Kalau dia ke atas, kita tekan arah keyboard-nya tanda ke atas, maka dia akan ke arah atas ya, pin satu di sini. Nah, kalau kita tekan arah bawah, maka dia akan langsung muncul ke arah bawah ya, key down. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya perilaku ini berlaku di sini. Nah, ini berlaku di sini. Dia akan bergerak sesuai dengan keyword kita. Oke, misalnya saya bikin lagi sekarang. Sekarang kita akan buat bagaimana supaya si alien ini, kalau dia ketemu sama si hero, dia akan meledak. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ya. Sebentar. Kita sekarang ke... Sebentar dulu ya. Sebentar, ada di. Kita lihat. If... Nah, misalnya kita ke hero-nya dulu, ada di. Maaf, kita ke alien-nya dulu. Nah, misalnya di alien-nya ini kita bikin suatu metode baru ya. Misalnya, nama metode-nya itu adalah metode yang namanya adalah meledak. Oke, misalnya saya hapus dulu beberapa hal. Contohnya di 3 ini, saya hapus dulu. Oke, nah, dia seperti ini ya. Nah, misalnya dia, ceritanya ini meledak itu adalah, kalau dia fungsi meledak ini, kalau dia meledak, maka dia akan memunculkan suara letakan. Blast.wave. Blast.wave itu adalah sebuah suara yang sudah saya simpan di file yang kemarin. Nah, berikutnya di sini ada kata get world.remove object. Artinya di world-nya tadi, si objek tadi kalau dia tersentuh oleh benda yang akan kita masukkan, maka dia akan di-remove atau dihapus. Oke, nah, misalnya di sini, sebentar ya, kita tambahkan lagi di void-nya ini. buah keterangan bahwa misalnya di sini ya, kita tambahkan di public void-act-nya ini. Perilakunya adalah, kalau dia itu di-touching oleh si hero, if it's touching is hero seperti ini ya, dot class, artinya kalau dia itu bersentuhan dengan si hero, maka dia akan melakukan fungsi method meledak. Di mana method meledak itu, perilakunya si alien ini adalah, dia akan memunculkan suara letakan, blast.wave seperti ini ya, ini adalah nama file letakannya, lalu di sini ada tentang dia harus dihapus, get void.remove objek disya. Oke, misalnya, ini artinya dia objek yang disentuh oleh itu tadi, itu akan langsung ter-remove di dalam void-nya. Di situasinya adalah objek ini ya, objek yang sedang bertabrakan ini ya. Oke, misalnya saya compile ada di. Kita kembali lagi ke gamenya yang ada di sini ya. Nah, itu tadi kita sudah bikin merubah perilaku dari si alien tadi ya. Kita baru bikin citakannya si alien. Nah, misalnya kita mau bikin alien-alien baru, boleh ya? Kalau di sini, di my world yang di sini, dia kan nggak ada ya. Baru ada alien saja ya. Aliennya baru satu. Nah, misalnya kita kembali lagi ke sini ya. Misalnya kita mau mencetak banyak alien, misalnya ada tiga alien lagi di sini ya. Boleh ya? Oke, misalnya saya bikin tiga alien. Eh, maaf ya. Kita ke alien, new alien. Misalnya saya bikin tiga. Misalnya saya save the world. Nah, se-alien tadi sudah ada di sini. Kalau kita tekan lagi my world ya, dia sudah terbentuk lagi ada secara otomatis. Jadi, alien dua, objek satu namanya alien, objek dua namanya alien dua, lalu objek tiga namanya adalah alien tiga ya. Oke, misalnya kita sudah ya. Sekarang kita ke sini lagi. Kita ke green foot-nya. Kita run ya. Oke, dia maju. Perlakunya semua alien sama ada ya. Muncul suara ya. Dia hilang. Oke, jadi dia akan hilang. Misalnya kita tunjukkan lagi nih di sini. Kita run ya. Dia akan langsung menghilang ya. Oke, nah. Itu tadi ya. Jadi tiga alien ini berperilaku sama sesuai dengan citakanya. Ini kan citakanya si alien ya. Dia punya perilakunya itu dia akan turun ke bawah. Begitu ketemu sama si hero, maka dia itu akan meledak. Nah, itu semua alien itu memiliki perilaku yang sama. Dari si citakanya. Nah, ini adalah objek-objeknya tadi. Makanya di sini, di my world-nya, nama si citakanya tadi, si alien tadi, ini adalah nama objeknya. Nah, si dua, tiga objek ini, alien, alien 2 sama alien 3 itu punya sifat yang sama sesuai dengan citakanya, yaitu aliennya. Yaitu apa? Dia kalau turun ke bawah, kalau dia itu turun ke bawah, nah, dia turun ke bawah ke sini, dan kalau kesentuh sama si hero, dia akan meledak. Contohnya seperti itu. Nah, oke ya. Nah, misalnya sekarang begini, kalau tadi kan kita tekan run, si alien ini kan meledak, tapi kan nggak muncul lagi, dia kan hilang. Misalnya saya tekan lagi, dia kan hilang, tapi kan dia nggak muncul lagi. Nah, yang ini kan dua. Nah, sekarang bagaimana supaya alien ini tetap tumbuh lagi, tetap muncul lagi secara acak di sini. Oke, itu bisa kita lakukan. Oke, kita reset lagi. Sekarang kita program lagi ke aliennya. Kita munculkan lagi ke aliennya. Kita tekan, ada D. Oke, misalnya di alien ini kita tambahkan sesuatu lagi, yaitu kita buat namanya adalah metode baru. Jadi kita di alien ini ada atributnya, atributnya itu berupa gambar. Nah, kita bikin perilaku baru. Misalnya perilaku metode-nya itu adalah, kita tekan namanya adalah void cetak baru. Misalnya seperti ini, void cetak barunya. Oke, sebentar ya. Misalnya di cetak barunya ini saya tambahkan fungsi ini. Masih ingat ya, di video pertama ini fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya adalah untuk mencetak objek baru. Objek barunya misalnya kasih saja nama, ini nama konstrukturnya yaitu si alien. Lalu ini adalah nama objeknya. Nah, si objek tadi disuruh untuk mencetak alien dengan perilaku yang sama, seperti yang bawah ini. Dan setelah itu, si alien yang baru ini akan disuruh untuk ditempatkan di bagian atas. Bagian 0, disini kan artinya 0. Itu artinya dia disuruh diletakkan di Y bagian atas. Dan disini, gate random number. Artinya gate random number itu terserah di titik mana dia akan keluar. Oke, misalnya saya compile lagi. Ada di ini, saya compile lagi. Kita lihat setelah saya compile, apa yang terjadi di Greenfoot-nya. Bentar ya. Nah, dia akan... Oh, sebentar ya. Sebentar, ini kayaknya belum selesai. Oh, iya, ini belum ya. Is touching hero, ya. Setelah itu, setelah meledak. Sebelum meledak itu... Sebentar ya. Oke, kita... Sini lagi ya. Nah, seperti ini. Kita compile dulu. Kita letakkan cetak baru ini di metode meledak. Jadi, ketika dia meledak, misalnya dia meledak di sini, dia selain mengeluarkan suara, dia mencetak alien yang baru. Setelah itu dia... Si alien yang lama akan terhapus dari dunia ini. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita compile ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Kita run. Misalnya saya tabra salah satu alien. Nah, akan muncul alien baru ada di... Atau seperti itu. Perlakunya semua alien sama. Akan muncul alien yang baru lagi. Suaranya keluar? Enggak ya? Di tempat kalian ya? Misalnya seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita membuat perilaku dari si alien tadi. Nah, misalnya... Tadi kan kita udah buat di sini ya, tadi ya. Di alien tadi, kita bisa mencetak sebuah alien melalui sebuah metode ya. Yaitu metode namanya cetak baru. Kita buat sebuah objek, yaitu objek munculnya alien ya. Nah, misalnya gini ya. Nah, kita bayangkan bisa enggak kita membuat objek, misalnya objeknya itu namanya adalah objek tembak. Jadi kalau misalnya kita tekan spasi, maka dia akan muncul objek tembak di situ. Bisa enggak? Ya, kita coba ya. Kita coba, kita buat sebuah objek tembak di sini. Kita kembali lagi ke greenfoot-nya. Nah, misalnya di sini saya buat lagi, ini subclass. Nah, misalnya nama subclass-nya itu kita ambil nama adalah emu ya. Emu. Oke, kita tekan OK di sini. Nah, sekarang amu itu misalnya... Sebentar ya. Si emu tadi misalnya... Oke, misalnya si emu tadi. Ini tadi saya pindah ke emu ya. Nah, si emu tadi misalnya saya... Sebentar ya. Oke, di sini misalnya sebelumnya saya buat konstruksual atribut-nya dulu ya. Nah, jadi si emu itu akan ngambil gambar bulet ya. Gambar peluru ya, yang ada di dalam file-file yang saya udah berikan kemarin ya. Nah, setelah itu si bulet PNG ini, sekarang kita akan buat perilakunya. Misalnya ketika dia ditembakkan, si peluru tadi ditembakkan, dia akan langsung meluncur ke atas ya. Nah, ketika dia meluncur ke atas sampai di koordinat yang paling tinggi, dia akan hilang misalnya ya. Oke, misalnya saya buat dulu di sini. Oke ya, sebentar ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, nah, misalnya seperti ini. Ini artinya adalah si peluru tadi itu akan bergerak ke atas ya. Nah, begitu dia sampai di batas atas ya, di batas Y, yaitu gate Y sama dengan 5, maka si peluru tadi akan menghilang. Misalnya seperti itu ya. Oke, misalnya kita buat di sini, kita kompel dulu ya. cuman kan bagaimana si alien tadi bisa menembak. Jadi kita sekarang akan memprogram si heronya. Jadi heronya tadi supaya bisa menembakkan peluru. Tapi si perilakunya peluru sudah kita buat di sini, yaitu metodnya, cita kanya si peluru tadi bahwa kalau dia itu ditembakkan dari si alien, maaf, ditembakkan dari si hero, dia akan meluncur ke atas, dan begitu dia sampai di batas langit, batas atasnya di sini, if gate Y kurang dari 5, maka si peluru tadi akan menghilang dari dunia, dari world-nya. Oke, misalnya saya kompel, sekarang saya akan memprogram si heronya, supaya dia bisa menembak. Misalnya kita ingin si heronya itu bisa menembak kalau kita tekan tombol spasi. Oke, misalnya. Jadi kita program pelakunya lagi si hero, kita program metodnya. Oke, misalnya sebelumnya saya bikin dulu di sini integer, yaitu variable instant, integer count sama dengan 0. Bentar ya. Nah, misalnya di sini, oke. Nah, misalnya di sini saya buat sebuah void baru ya, misalnya di sini, saya bikin dulu sebuah void baru ya, misalnya void-nya itu adalah, metod barunya itu adalah shoot, tembak ya. Saya buat sebuah void baru di sini, void shoot ya. Oke, seperti ini ya, Dati. Ini adalah fungsi untuk tembak. Jadi dia akan menghitung dulu, begitu kita tekan spasi ya, maka dia disuruh untuk menghitung beberapa milisek. Misalnya di sini saya buat 10 milisek ya, 10 milisek, maka si hero tadi baru akan menembak, misalnya ya. Nah, maka dia akan mengeluarkan perintah untuk emo peluru ya, jadi mencetak objek peluru berdasarkan dari citakan si emo. Emo peluru, ini emo seperti ini. Nah, di mana si peluru tadi akan muncul? Peluru tadi akan muncul sesuai dengan di mana letaknya si hero itu berada. Makanya di sini ada gatevolt.object.gluru.gatex.git. Jadi, dia akan dimunculkan sesuai di mana si hero itu berada. Yang ini. Nah, setelah itu, supaya agak keren dikit, maka kalau ditembak itu, maka akan memunculkan suara tembakan. Nah, baru si count-nya ini akan kembali lagi ke 0. Count ini fungsinya untuk menghitung berapa milisek, berapa milisek akan terjadi tembakan. Jadi, dia akan, begitu di spasi, dia tunggu 10 milisek dulu, baru menembak. Nah, ini contohnya ya. Oke, nah di sini misalnya kita bikin, kalau ini adalah keyboard-nya right, left, up, down, maka sekarang kita coba bikin yang spasi. Kita akan coba bikin yang spasinya. Kalau yang ditekan itu spasinya, maka akan mengeluarkan suara tembakan misalnya. Oke. Nah, misalnya di sini saya buat lagi. Ada di. Skedon, space, shoot. Nah, jadi ketika tombol spasi ditekan, maka si hero tadi akan mengerjakan perintah shoot. Nah, shoot-nya yang ini. Oke, kita compile dulu. Kita lihat nih, setelah kita compile apa yang terjadi. Nah, dia muncul tembakan ya. Cuman kan si alianya kan masih diem-diem, nggak ngapa-ngapain. Kalau ditekan sama tembakan, dia nggak akan berfungsi. Nah, sekarang mari kita program ya. Caranya gimana? Supaya kalau dia juga terkena tembakan, dia ikut meledak. Gimana caranya? Nah, sekarang berarti kita akan memprogram si aliennya. Jadi, supaya dia kalau tersentuh oleh objek peluru. Jadi, pemprograman orientasi objek itu bisa saja berkaitan dengan interaksi antar objek. Nah, misalnya di sini kita akan ada tembakan peluru. Pelurunya tadi misalnya kena alien, aliennya akan meledak. Itu gimana caranya ya. Oke, misalnya kita masuk ke alien lagi. Kita program sekarang aliennya. Kita bikin citakannya si alien itu supaya kalau kena peluru, dia meledak. Kalau di sini kan dia baru meledak jika dia ditouching oleh si hero. Sekarang kita coba kalau dia ditouching oleh si emu. misalnya ini kita buat namanya adalah emu. emu.class, yaitu si kelas peluru tadi. Kita compile. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Saya akan ke sini lagi. Jadi kita sudah bikin emu.class, meledak. Oke, misalnya saya mau bikin lagi di sini si alien tadi. Oke. Oke, sebentar ya, Dadi. Oke. Nah, misalnya saya tambahkan di atasnya meledak itu juga supaya si pelurunya itu juga ikut menghilang ketika dia bersentuhan dengan si alien. Caranya adalah kita gunakan method remove touching emu.class. Jadi ketika si peluru tadi bersentuhan dengan si alien, bukan hanya aliennya yang menghilang, tapi juga pelurunya juga ikut hilang. Makanya di sini ada kata remove touching emu.class. Ini saya dapatkan dari Java API kelas tadi. Misalnya saya compile di sini. Nah, sekarang kita coba, Dadi. Apa yang terjadi? Kalau misalnya saya tambahkan ini tadi ya, ada saya tambahkan perintah istouching emu.class. Saya tambahkan perintah ini ya. Kita coba apa yang terjadi. Ya, saya run lagi ya. Nah, meledak juga ya. Aliennya ikut meledak ya. Mungkin di tempat kalian ada suaranya nih, Dadi ya. karena mic saya saya matikan ya. Muncul suaranya nggak di tempat kalian ya? Pasti muncul suaranya ya. Oke, saya reset kembali ya. Nah, sekarang supaya lebih spektakuler lagi ya, tadi kita sudah memunculkan objek peluru ke sini ya. Nah, sekarang kita coba nih. Ada efek, kalau misalnya si aliennya ini ketembak, akan memunculkan ledakan ya. Ledakan, gambar ledakan. Kalau di sini kan sudah ada ya, ada dia. Di sini kan ada nusuk plus ya. Ada plus namanya ya. Misalnya kita buat aja di sini ya. Namanya adalah plus. Atau ledakan ya. Kita tekan OK. Nah, di sini ada plus. Sekarang kita coba buat ya, si plus tadi. kita program already. Nah, kita udah bikin di sini ya. Sebentar ya. Kita akan buat plus. Kita coba ke plus-nya ya. Misalnya di sini saya tambahkan aja. Jadi ada integer clown, lalu ada plus, set image, plus, dan lain-lain. Oh, maaf. Ini berarti harusnya adalah plus. Oke, seperti ini ya, dadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba atur nih. Jadi ini kan baru atributnya ya. Baru apa namanya itu? Konstruktor atributnya. Yaitu bahwa si plus tadi akan mengambil gambar berupa gambar ledakan. Nah, sekarang kita bikin perilakunya. Perilakunya itu ledakannya itu hanya berlangsung sekian milisekond ya, terus hilang. Nah, jadi kita coba buat di sini. Bentar ya, ada adik. Misalnya seperti ini ya. kita compel dulu. Kita sudah bikin di sini perilaku dari letakannya. Perilaku dari letakannya sudah kita bikin. Kita compel dulu ya. Jadi dia itu akan memuncul punya atribut ledakan dan dia itu akan meledak sebanyak 5 milisekond. Makanya di sini ada kata count plus plus ya. Jadi dia akan looping selama milisekond tertentu ya, sampai dia itu 5 milisekond. Baru setelah itu dia berhenti. Karena ada kata get word remove object disk ya. Ini artinya remove object disk itu tadi yang ada API di Java kelasnya ya. API ini remove object disk ini akan membuat si itu tadi akan menghilang. Si ledakan tadi akan menghilang dalam waktu 5 second. Oke, kita sudah bikin citakan dari letakannya. Sekarang kita akan coba memunculkan si bless ini ketika terjadi ledakan. Misalnya kita akan program si aliennya sekarang. Kita kembali ke aliennya. tadi. Kita sekarang ke aliennya. Oke, sebentar ya. Dadi. Nah, sekarang kita akan ke aliennya. Nah, kita akan program yang peletaknya ada. Kita coba akan buat peletaknya. Jadi, kalau ada letakan kalau ada letakan peletaknya ini adalah kita tambahin ini dua bagian ini ya. Ini kita pakainya bukan bless tapi bless. misalnya seperti ini ya. New plus ya. Jadi, kalau ada suara letakan dia akan selain memunculkan suara letakan dia juga di sini akan memunculkan objek berupa letakannya. Bless, boom, new plus ya. Gate word, add object. Nah, ini artinya ini ya. Itu si letakannya tadi akan diletakkan sesuai tempat di mana si alien tadi meledak. Makanya ada kata add object ya. gate x, gate y. jadi objek boom tadi itu akan diletakkan di mana terjadinya letakan. Ada gate x sama gate y ini ya. Di mana si alien ini hilang atau meledak itu akan digantikan oleh gambar letakan ya. Oke, misalnya saya komple dulu ada. Saya komple dulu. Kita lihat di sini. Saya tekan run ya. Oke. muncul letakan ya. Ini alien menyebu bumi ya. Kita sampai sini dulu deh game-nya ya. Nanti berikutnya masih banyak konsep di bidang OOP ya. Misalnya aja ada ada macam-macam ya. Misalnya ada interface, ada inheritance, polimorfisme, dan lain-lain. Ini akan kita tunjukkan ya. Nanti kita lanjutkan lagi game ini. Jadi ada alien lain ya. Alien lain yang punya perilaku sama, mirip seperti ini ya. Tapi alien tadi, sebentar ini kenapa nih? Alien tadi mirip seperti alien ini tadi, tapi punya satu syarat bahwa alien tadi itu akan punya kecepatan yang lebih tinggi dari yang lain. Sebentar, ini ada satu kesalahan lagi nih. Aliennya kayaknya ada masalah ya. Oke, sampai sini dulu deh ya. Nanti saya perbaiki di saya perbaiki aja di teman selanjutnya deh ya. Oke ya. Nah, itu tadi kita bisa berhasil game menembak. Oke ya, itu dari saya ya. Berikutnya akan kita lanjutkan lagi game kita. Bahkan mungkin bisa ada muncul game over sama muncul score di sini ya. Tapi itu pakai beberapa konsep UP yang lain ya nantinya. Tapi yang jelas di sini saya akan tunjukkan bahwa dengan konsep objek dan kelas kita bisa implementasikan ke dalam dunia game ya. Karena di sini saya mencetak alien konstrukturnya dulu. Ini adalah fase pertamanya. Saya cetak sifat dari alien tersebut. Setelah itu misalnya di sini saya cetak alien-aliennya. Aliennya punya sifat yang sama dengan konstrukturnya ya. baru dia bisa dimainkan. Seperti itu ya. Oke. Itu dulu dari saya ya. Kita ketemu di perteman berikutnya di inheritance dan lain-lain ya. Oke. Saya stop terus dulu. Ada deh. Baik ya. Terima kasih untuk perteman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.